Hewan buas Hewan buas biasanya berjaya di dunia liar. Ia akan sangat ganas dan terkenal tak akan menyanyiakan kesempatan saat berhadapan dengan mangsa atau musuhnya. Sejatinya, manusia dan hewan buas ini jarang bertemu. Namun dalam beberapa keadaan, membuat kedua makhluk ini bertemu dan bisa saja saling mencelakakan. Manusia sendiri juga bisa tidak menyadari bahaya hewan buas yang mendekatinya. Seperti beberapa kasus berikut, di mana hewan buas harus berhadapan dengan manusia dan terjadilah serangan tak terduga. Pemirsa, inilah 7 serangan hewan buas tak terduga versi on the spot. Sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 dengan berlibur ke Meksiko. Di sini, mereka menyalurkan hobi mereka memotret makhluk-makhluk laut dan keindahan alam di laut. Mereka menghabiskan hari-hari liburan mereka di perairan lapas Meksiko. Suatu hari, pasangan ini menghiraukan panggilan instruktur untuk kembali ke pantai. Mereka justru asyik berfoto dengan kamera anti-air. Di tengah keasikan ini, tiba-tiba 20 paus pembunuh mengikuti kapal kecil mereka. Paus-paus ini melompat, berputar, dan berenang mengejar kapal mereka. Awalnya, mereka sangat senang melihat hal ini, tidak berpikir bahwa ini adalah jenis ikan buas paus pembunuh. Salah satu dari pasangan ini merekam aksi paus-paus tersebut, hingga seekor paus menyemburkan air ke arah mereka. Beruntung, kedua pasangan ini selamat tanpa dimangsa oleh paus-paus pembunuh itu. Sibuk main handphone memang buat kita lupakan sekitarnya. Contohnya adalah pria yang satu ini. Ia terus berkutat dengan ponselnya ketika seekor paus bungkuk muncul di hadapannya dalam jarak kurang dari 1 meter. Seorang fotografer bernama Eric Smith berhasil mengabadikan momen serangan paus kepada pria ini dan mengunggahnya ke Instagram. Smith mengatakan, ia melihat sebuah kapal layar kecil mendekati area di mana paus berada. Ia sendiri berada sekitar 15 meter dari paus yang kemudian muncul tiba-tiba di samping kapal layar kecil itu. Smith segera mengabadikan momen langkah ini. Sayangnya, pria yang diserang paus ini ternyata sangat serius memperhatikan ponselnya dan tidak menyadari kemunculan paus tersebut. Di Laut Lepas, manusia bisa saja menjadi mangsa ikan besar sewaktu-waktu. Seperti yang baru dialami oleh dua penyelam di Amerika Serikat. Kedua penyelam ini sedang berusaha mengambil gambar paus di kawasan Morro Bay, California, Amerika Serikat. Hingga tiba-tiba saja paus ini membuka mulutnya lebar-lebar dan hampir menelan kedua penyelam ini. Kejadian ini direkam oleh rekan mereka dari kapal yang ada di dekat kedua penyelam. Selidik punya selidik, ternyata gerombolan ikan yang ingin dimangsa paus tersebut berenang ke arah kedua penyelam ini. Melihat banyak ikan di sekitar mereka, paus tersebut segera membuka mulutnya untuk menangkap semua ikan kecil tadi. Untung saja para penyelam ini luput dari mulut ikan raksasa ini dan berhasil selamat. Aksi pawang dalam pertunjukan sirkus bersama hewan buas mungkin terlihat keren dan sangat memukau. Terlebih jika pawang itu seorang perempuan. Namun pawang cantik yang satu ini sedang tidak beruntung. Di tengah asyiknya pertunjukan, tiba-tiba saja seekor singa menerkamnya. Singa bertubuh lebih besar dari pawang ini merobohkan sang pawang di depan penonton. Orang-orang yang melihat pun histeris ketakutan. Pawang cantik bernama Faten Elhulu ini tengah menari dan melambaikan tangan ke penonton saat singa menerjangnya. Makhluk buas ini lalu mengarahkan cakarnya ke pelatihnya ini dan menyerangnya. Hebatnya si pawang cantik masih bisa bangkit setelah diterjang singa. Ia berdiri dan berjalan keluar dari arena pertunjukan dengan bantuan rekannya. Tragisnya ternyata sang suami dari pawang cantik ini dulunya juga seorang pawang dan ia tewas di tangan hewan buas peliharaannya. Video ini memperlihatkan seekor beruang tengah mengendap-ngendap sambil memperhatikan sekumpulan nelayan yang sedang memancing di tepi sungai. Kegiatan memancing pun akhirnya terusik dengan keberadaan beruang tersebut. Para nelayan langsung beranjak dari tempat duduk mereka dan mencari tempat yang aman. Beberapa berusaha mengusir beruang tersebut. Awalnya beruang ini berusaha mendekat mungkin karena ia sedang mencari makanan atau mungkin pula penasaran dengan kumpulan itu. Namun karena dihalau akhirnya beruang ini menjauhi mereka dan menaiki bukit yang ada di situ. Seorang pria Zimbabwe kaget bukan kepalang. Karena begitu bangun dari tidurnya, ia menemukan seekor buaya tengah bersembunyi di bawah ranjang tidurnya. Ternyata selama tidur 9 jam itu ia ditemani oleh buaya besar ini. Tidur ditemani seekor buaya adalah mimpi buruk bagi Guy Whittle. Jaraknya dengan sang buaya tidak sampai 1 meter. Karena besarnya Guy Whittle menjuluki buaya ini monster. Unik ya pria ini baru mengetahui keberadaan sang buaya ketika pembantu yang membersihkan kamarnya menjerit kaget melihat seekor buaya berada di bawah tempat tidur majikannya. Whittle pun segera memanggil petugas untuk meevakuasi buaya. Dengan susah payah, petugas datang meevakuasi buaya ini. Pergerakan buaya justru mengancam keselamatan orang yang berada di dalam kamar. Dan dengan strategi khusus, petugas akhirnya bisa meevakuasi buaya tersebut. Para petugas memperkirakan buaya monster ini berasal dari sungai Turgui, beberapa kilometer dari pondok Whittle. Buaya sering berjalan ke semak-semak, namun karena dingin, mereka diduga memasuki rumah penduduk untuk mencari kehangatan. Warga Kelurahan Sekip 50 pekan baru gempar dengan kehadiran beruang madu di pemukiman mereka. Hewan yang dilindungi ini sempat memasuki rumah warga dan merusak kaca jendela. Khawatir beruang madu akan melukai warga, mereka pun beramai-ramai mengejarnya hingga ke kawasan hutan di dekat perkampungan. Setelah beberapa jam, penduduk akhirnya bisa melumpuhkan beruang tersebut dengan tiga kali tembakan bius. Warga kemudian membawa beruang madu ini ke kantor balai konservasi dan sumber daya alam Provinsi Riau. Petugas BKSDA masih menyelidiki penyebab masuknya beruang madu ke pemukiman warga. Kemungkinan beruang ini tengah mencari makanan karena ketersediaan makanan di hutan semakin terbatas atau bisa juga ini merupakan hewan peliharaan warga. Pemir satulah tujuh serangan hewan buas tak terduga yang berhasil dikumpulkan tim on the spot. Selalu waspada dengan lingkungan kita. Mungkin ada hewan buas yang bisa masuk ke rumah, sekolah, atau jalan yang kita lalui. Terima kasih telah menonton!